Bagi yang mau latihan ini saya beri waktu 1 menit ya sebelum materi ini atau soal ini saya bahas Bagi yang mau mengerjakan silahkan dikerjakan Terima kasih Nah ini jawabannya E ya Nah cara mengerjakannya ini kita ubah ke dalam bentuk difaktorkan ya Tapi ini itu bentuknya kan kuadrat sempurna Apa namanya kuadrat sempurna ya Jadi ini jadi X min 3 kuadrat sedangkan ini itu X min 5 kuadrat Nah setelah seperti ini teman-teman jangan terjebak karena tadi itu waktu saya mengerjakan Yoba mengerjakan ini buat kuncinya itu ternyata terjebak ya Jadi ini kuadrat dan akar ini tidak bisa dicoret ya Kuadrat dan akar tidak bisa dicoret Nah jadi ini ada kuadrat dan akar karena disini ada variabelnya Ini kita ubah ke dalam bentuk nilai mutlak jadinya seperti ini Nah kenapa mutlak karena hasil dari akar ini akar ini itu kan tidak mungkin negatif Tidak mungkin negatif hasil dari akar ini tidak mungkin negatif Jadinya kita ubah dalam bentuk mutlak seperti ini Jadi dicoret tapi tandanya jadi mutlak ya Nah kemudian pada ini ya Disini kita cek Nah misalkan angka yang ada disini kan 4 4 kurangi 3 kan 1 kan positif Nah ketika positif X min 3 nya itu tetap jadi X min 3 Nah kalau 4 disini ya dimasukkan kesini 4 kurangi 5 kan negatif Nah ketika negatif nanti berubah menjadi 5 min X Seperti itu ya Seperti ini Kemudian tinggal dihitung ya X Nah ini min min kan plus ya X tambah X yang 2 X Min 3 min 5 itu min 8 Nah jawabannya adalah E Kurang lebih demikian ya penjelasan singkat saya Karena yang nonton ini guru Saya rasa penjelasan singkat saya itu sudah bisa cukup lah Agar seorang guru itu paham gitu ya Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Nantikan video saya selanjutnya